PEMBICARA 1 10 tahun berdiri distrik 19 Bekasi Nah 10 tahun distrik Bekasi ini adalah momentum besar bagi distrik ini Setelah berpisah dari DKI Jakarta, dulu namanya Jakarta II Lalu dalam 10 tahun ini banyak berbenah dalam pelayanan yang lebih maksimal dalam segala aspek Terlebih dalam 1 tahun ini, 10 tahun ini HKBB distrik Bekasi ini banyak berbuat dan menolong menghadirkan diri menjadi berkat Bagi gereja-gereja yang ada di Bonapasugit Bagi kaum difabel Dan bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus Harapan kita dekat depan, distrik Bekasi ini semakin mendesain diri Menjadi distrik yang lebih besar lagi Bukan hanya dari segi jumlah, tapi dari segi hadirannya Di tengah-tengah masyarakat, khususnya di tengah-tengah gereja Satu lagi pertanyaannya, tantangan ke depan, intoleransi Bagaimana distrik Bekasi menghadapi wilayah Bekasi yang begitu plural Inilah tantangan yang kompleks di Bekasi Apalagi mundur, tapi gereja harus bergerak terus Membangun jaringan, membangun silaturami dan komunikasi Kepada seluruh aspek yang ada di tengah-tengah masyarakat ini Apa pesan moral dari Pesta Gotilun hari ini? Ya pesan moral dari Pesta Gotilun hari ini Di mana kita diajak untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Dari apa yang kita sudah dapatkan dari Tuhan Berkat-berkat Tuhan yang sungguh sangat luar biasa Ya setidaknya kita harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan Dari apa yang kita peroleh itu Pendeta Hutasoit Gereja ini kan dulu Pagaran dari HGPP Raulumbu Masih pagaran Masih pagaran ya Dan ke depan berharap ini akan makin besar Apa kira-kira harapan dan himbawan Pendeta Hutasoit Untuk jemaat yang masih belum 100 kakak ya? Belum sampai Masih setelah 43 kakak sekarang Ya harapan kita memang Ya semoga jemaat yang ada di sekitar Langkah Memang pertama ini Dapat beribadah ke tengah-tengah HGPP Memang pertama Di mana di HGPP Memang pertama ini sendiri Kita sangat mendukung Terutama generasi-generasi muda Seperti sekolah minggu Tamposo dan remaja Baik di dalam bernyanyi Bermain musik Bahkan dalam pengenalan akan Firman Tuhan Kita selalu fokus Satu lagi pertanyaannya Pesta Gotilun ini dirayakan Paling tidak ada hal Atau target yang mau dituju Di sebelah kanan atau sebelah kiri Dari kerja kita sekarang ini Sehingga Nilayanan dapat lebih baik Nilayani Oke terima kasih emang pendeta Kota Soed Iya Sama-sama Sama-sama